Harno tersangka penipuan bermodus penggandaan uang ditangkap Direkturat Reserse Kriminal Polda, Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan setelah dilaporkan korbannya. Tersangka yang menjabat Kepala Dusun ini meminta setiap korban membayar mahar 20 juta rupiah. Mahar tersebut akan digandakan menjadi 5 miliar rupiah dan perhiasan emas. Harno akhirnya dilaporkan ke polisi setelah korban menyadari emas yang diberikan tersangka palsu dan uang dijanjikan tidak terbukti. Selain Harno, polisi juga menangkap sejumlah tersangka lain. Terbanyak memang wilayah Cilacang, tapi ada juga wilayah-wilayah bagi bantuan di Jawa Tengah. Ada di Parang, Demak, Kudus, Rembang, Jakarta juga ada, Kapuha juga ada. Korban biasanya mendatangi tersangka dengan alasan keuangan. Tersangka menolak dituduh menipu. Kayaknya itu minta tolong sama saya, karena sama saya, minta istilah yang minta bantuan. Penipuan bermodus penggandaan uang ini berlangsung selama satu tahun. Dari 154 korban, tersangka meraup uang 30 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NEL.